Apa betul Bang, ini Marhum juga jadi tulang punggung keluarga nih Bang? Iya, Masum juga jadi tulang punggung keluarga dia, karena cuma untuk membantu orang tua dia lah. Sudarlun jenazah sertu Anumerta Putra Rahal di anggota Yonif RK113JS Kodam Iskandar Muda dibawa pulang ke kampung halamannya di Dusun Sedap Malam, Desa Sukamaju, Kecamatan Simulu Timur, Kabupaten Simulu, melalui pelabuhan penyeberangan Lok Bubun, Kecamatan Sama Tiga Aceh Barat dari Banda Aceh, Minggu 5 Desember 2021. Putra Rahal digugur saat terjadi kontak tembak dengan pihak Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua. Almarhum merupakan anak dari pasangan Darlin Syah, 57 tahun, dan Ibunda Warni, 49 tahun, di Simulu yang selama ini menjadi harapan kebanggaan keluarganya sejak ia lulus sebagai anggota TNI. Jinazah diberangkarkan dengan kapal Teluk Sinabang ikut didampingi oleh Kasdam Iskandar Muda serta sejumlah pejabat Kodam lainnya untuk diantar langsung ke pihak keluarganya di Pulau Simulu. Putra Rahal digugur dalam penugasan di Papua, di mana yang bersangkutan merupakan salah satu putra dari Provinsi Aceh yang berasal dari Pulau Simulu. Kapal Teluk Sinabang ikut didampingi oleh Kasdam Iskandar Muda Sambang ikut didampingi oleh Kasdam Iskandar Muda. Pakat tembak menggugur dalam penugasan di Papua. Tempatnya di Kabupaten Yahukimo. Jadi karena ada kontak tembak dengan OPM dan yang bersangkutan meninggal, kemudian ini adalah proses dari bagaimana negara TNI bertanggung jawab. Kita kawal semuanya sampai dengan dari Papua, Jakarta, ke sini dan kita antar. Ini pejabat Kodam, Bapak Kasdam Langsung yang mengantarkan jenazah ini ke tempat keluarganya, kurang lebih demikian lah. Pemakamannya kapan direncanakan? Pemakamannya direncanakan besok, tapi nanti kita lihat, tetapi rencananya sepedulnya besok untuk pemakaman. Dengan proses pemakaman militer, dihadiri langsung oleh pejabat Kodam, termasuk dari Forkopida. Kabupaten Simbelu juga sudah menyiapkan untuk menyambut ataupun mendukung kegiatannya. Bapak Kasdam, sosok almarhum ini seperti apa di tengah keluarga, Bang? Kalau di tengah keluarga, almarhum orangnya baik. Orangnya tidak banyak ngomong, yang penting-penting aja. Suka bercanda juga sama keluarga, yang orangnya baik. Apa betul, Bang? Ini almarhum juga jadi tulang punggung keluarga, Bang? Ya, termasuk juga jadi tulang punggung keluarga, karena cuma untuk membantu orang tua dia lah. Ini, Bang, apa? Dengan meninggalnya almarhum ini, apa yang ingin disampaikan dari pihak keluarga, Bang? Dalam musibah ini, Bang? Ini, kami sebetulnya cukup sedih lah, sebetulnya. Karena sesosok yang bisa membangun kami, membanggakan kami, sudah ditinggalkan kami sendiri. Untuk kampung alaman sendiri, Bang, persiapannya seperti apa sampai sekarang, Bang? Untuk persiapannya, sudah di kampung, Alhamdulillah sudah di buat acara juga, untuk penyambutan kami dari sini juga. Ini anak keberapa, si Putra ini, Bang? Putra anak keempat dari kami bersaudara, kan? Dari Aceh Barat, Saadul Bahri, Seramion TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!